Halo guys, balik lagi dengan gue Mike Kali ini gue kedatangan produk dari Razer Yang kita udah tau lah ya Brand ini adalah brand Di dunianya itu udah gokil banget Udah kerjasama dengan pro player Nah, kali ini gue pengen bahas Headset dari Razer Yang di internet tuh kayak Paling sempurna tuh headset ini tuh Ini dia, Razer Blacksack V2 Pro 2023 Kita mulai dari desainnya ya Headset ini tuh punya desain yang cukup clean Dengan logo yang gak mencolok Dan warnanya juga hitam ya Jadi keliatan banget lah Headset ini tuh mewah pecui Gak sekedar headset gaming biasa gitu ya kan Dan terus kalian juga bisa nemuin roller yang cukup gede Tapi tenang, itu gak merusak desainnya Tetap masih keren-keren aja tuh Dan gunanya roller itu juga adalah volume Jadi kalian bisa atur volume Headset kalian tuh langsung di headsetnya Terus di bagian bawah kalian bisa nemuin Ada lubang jack 2,5mm Itu bisa digunakan buat mikrofonnya Karena mikrofonnya ini detachable ya Terus kalian juga bisa nemuin Ada lubang jack 3,5mm Untuk kondivitas wire-nya Lubang micro USB untuk charging Tombol mute mic Dan juga tombol on-off Ataupun bisa juga digunakan Buat tombol pindah ke kondivitas bluetooth tuh Ya, versi Pro 2023 ini udah support bluetooth ya Dan versi Pro 2020 Itu belum ada bluetoothnya Jadi kalian bisa pakai 3 kondivitas tuh Ada bluetooth, wireless 2,5Hz Ataupun wired Lanjut ke bagian bahan earcupnya nih Ini cukup beda dengan headset Razer lainnya sih ya Karena yang gue pernah pakai itu Kalau gak salah gue Razer Kraken Itu masih pakai bahan kulit Nah disini Razer Blackstack V2 Pro ini Pakai bahan fabric Jadi dia punya isolasi yang cukup oke juga tuh Kayak gak banyak suara yang masuk dari luar Dan soal bahan yang kayak gini nih Soal selera sih ya Ada yang cocoknya sama kulit Ada juga yang cocoknya dengan bahan fabric ini Tapi kalau gue personal Gue lebih suka yang bahan fabric Karena untuk jangka panjang tuh Kalian gak perlu khawatir Gak ada namanya kulit terkelupas ya kan Namanya bahan kainnya Pasti aman-aman aja Gak perlu kalian takutin juga Kalau kalian taruh di suhu yang lembab ya kan Gak pasti aman gitu Lanjut untuk clamping force dari headsetnya ini juga Gak yang neken banget Jadi udah enak buat kalian pakai berjam-jam dalam main game tuh Mau 10 jam Eh gasken aja Gak sakit cuy Lanjut ke bagian mikrofon dari headsetnya ini nih Kualitas micnya ini gak sekedar ada Seperti headset-headset gaming yang gue pernah coba tuh Mikrofonnya ini tuh punya hasil yang bener-bener cukup oke Dan bisa meredam noise yang ada di luar tuh Walaupun bisa meredam hasil suara yang ada di luar Headset ini tuh masih tetap bisa hasilkan suara yang cukup jelas dan juga jernih Dan mikrofonnya juga udah di certified sama discord tuh Jadi udah pasti Kalian gak perlu khawatir Udah pasti kedengaran jelas dan Enak di coping temen kalian lah Nah Biar gak banyak cincong Kalian bisa denger aja hasil suara mikrofonnya seperti ini Begini hasil suara dari Blacksack V2 Pro Bagaimana menurut kalian hasil suaranya dan kalau kalian denger Ini ada suara kipasnya gak? Kalau kalian gak denger berarti ini punya Ini micnya tuh noise cancellationnya Ini cukup oke ya kan Bisa mencancel noise-nice nya ada di samping Tapi kalau kalian kedengaran kipas berarti enggak Tapi harusnya gak kedengaran suara kipas apapun sih Karena ini Micnya gue udah tes oke banget Dan gak mungkin lah ada yang Meragukan suara mic dari headset blazer Razer Blacksack V2 Pro Ya ini sebenernya gue cuma manjang-manjangin aja Biar kalian bisa tau hasil suaranya bagaimana sih ya Mungkin segitu dulu Lanjut kita udah bahas mikrofon Kita tentu lanjut bahas ke hasil suara dari headset ini tuh Ya kalau blazer pasti tentunya kita mempertimbangkan suaranya juga loh Hasil dari headset ini secara default itu balance Dan cukup detail juga buat kalian yang mau denger lagu atau main game atau nonton film dengan headset ini Tapi kalau kalian bukan tipe orang awam seperti gue yang bisa banget ngatur equalizer Nah Razer tuh ada softwarenya namanya Razer Synapse Dia ngasih fitur untuk pengguna-pengguna yang paham soal equalizer Jadi dia bisa atur footstepnya bisa atur suaranya lah pokoknya ya Bisa kayak bassnya dimainin atau banyak lah detail banget gitu Tadi gue udah ngomongin software, sekarang kita coba lebih dalam tentang softwarenya nih ya Razer tuh gak sekedar bikin software buat kalian aja Karena headset ini gak punya RGB Jadi suaranya yang bener-bener dimainkan sama headsetnya ini tuh Dalam softwarenya kalian tuh bisa setting profile audio Ataupun kalian mau setting custom equalizer yang gue bilang tadi tuh Terus juga ada settingan THX spasial 7.9 nya itu tuh Nah itu fungsinya apa bang? THX spasial ini Ini tuh buat hasil suara dari headset kalian tuh lebih imersif Lebih kerasa 7.1 nya gitu loh Surround-nya gitu Fitur ini tuh lebih cocok buat kalo kalian main game AAA Ataupun nonton film ya Tapi kalo kalian mau pake ke game kompetitif Kayaknya gue gak nyaranin Karena agak sedikit bikin bingung jadinya gitu Karena ya sound setnya cukup luas ya hal jadinya Lanjut ke daya tahan baterai Karena ini headset wireless ya Ini juga menjadi poin penting yang ada di headset ini tuh Menurut Razer, klaimnya tuh bisa sampai 72 jam Dan gue belum sampai tuh Untuk ke maksimal jamnya itu loh Gue pake di 3 harian Dan itu kayaknya cuma 3 jam, 3 jam, 3 jam gitu ya kan Nah gue kadang juga sempet lupa untuk matiin Tapi ya ini headsetnya tuh udah canggih banget Udah tenang aja lah Dia bisa fitur hemat baterainya itu Matiin headsetnya secara otomatis Jadi kayak udah gak makai beberapa menit gitu ya Dia bakal mati headsetnya gitu Kalian harus nyalain lagi Dan ini fungsinya buat Biar headsetnya tuh hemat baterai Dan ya gak buang-buang baterainya juga lah ya Jadi ya secara performa udah cukup aman lah Bisa tahan untuk waktu yang lama Untuk headsetnya ini Lanjut ke bagian harga dari headsetnya ini tuh Headset ini dibanderol di 3.199.000 Yang dimana menurut gue sih ini cukup masuk hakal Dengan harganya seperti ini Karena dia bawain hasil suara yang gokil habis Terus bisa di custom juga Nah mikrofonnya juga udah dapet certified dari Discord Nah itu nambah value dari headsetnya ini gitu Dan soal garansi juga Kalian udah gak perlu khawatir Namanya Razer ya Dia tentu udah kasih kalian garansi 2 tahun Dan bisa langsung kalian claim Ke distributornya di Indonesia itu Nah mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini Kalau kalian suka channel ini Beruntung kasih tau gue produk Apalagi yang kalian pengen gue bahas Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini Gue Mike Pamir undur diri Bye bye